Jiwa Surgayin yang memiliki tubuh regeneratif dan tubuh abadi, yang melampaui ekspektasi semua orang. Dia bisa pulih dengan cepat dari cedera serius dan tidak akan mati kecuali kutukan jiwa dihancurkan. Dia bahkan lebih menakutkan dari Raja Iblis. Jiwa Surgayin yang perlahan melayang ke langit. Pada saat ini, semua orang memandangnya dengan ketakutan. Motian, apakah kamu kecewa? Jiwa Surgayin yang mencibir dan memandang Motian dengan jijik. Jiwa Surgayin yang memiliki tubuh regeneratif dan tubuh abadi, yang melampaui ekspektasi semua orang. Dia bisa pulih dengan cepat dari cedera serius dan tidak akan mati kecuali kutukan jiwa dihancurkan. Dia bahkan lebih menakutkan dari Raja Iblis. Jiwa Surgayin yang perlahan melayang ke langit. Pada saat ini, semua orang memandangnya dengan ketakutan. Motian, apakah kamu kecewa? Jiwa Surgayin yang mencibir dan memandang Motian dengan jijik. Jiwa Surgayin yang membuka tangannya dan tampak sombong. Dia mencibir dan berkata, kamu membuang-buang energi dan tidak menyakitiku. Apakah kamu pikir kamu tidak berguna? Bajingan sombong ini, Luan Sen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Melihat kesombongan jiwa Surgayin yang, dia sangat marah. Berengsek, saya berharap saya bisa mencabik-cabiknya. Leng Muceng berkata dengan muram. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang marah dengan kesombongan jiwa Surgayin yang... Namun, Motian tampak tenang. Dia tidak panik atau khawatir sama sekali. Dia sangat tenang. Motian, teruslah menyerang. Aku ingin melihat berapa banyak ki yang tersisa. Jiwa Surgayin yang mengejek dengan arogan. Motian tidak takut. Dia mencibir dan berkata, apakah tubuh abadi itu sangat kuat? Jangan lupa bahwa akulah yang memberimu kutukan jiwa. Apakah Anda yakin itu teknik yang lengkap? Mendengar ini, jiwa Surgayin yang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, apa maksudmu? Motian mengangkat bahunya dan mencibir. Ketika kamu gugup atau takut, mungkin saja kamu salah mengucapkan mantra atau membalikkannya. Oleh karena itu, aku tidak berani menjamin bahwa kamu memiliki tubuh abadi sekarang. Anda, jiwa Surgayin yang sangat marah tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Moluo berubah jelek. Jelas sekali bahwa dia juga telah mengembangkan teknik kutukan jiwa. Haha, kata-kata Motian langsung menyebabkan Liu Qingyang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Siapapun dapat menebak bahwa jiwa Surgawi Yin yang telah ditipu. Tanpa tubuh abadi, jiwa Surgayin yang tidak akan mampu mengalahkan Motian hanya dengan mengandalkan tubuh kelahiran kembali. Kamu pasti bosan hidup, jiwa Surgayin yang berbicara dengan nada ganas sambil menatap Motian. Ia hanya ingin menelan Motian utuh. Kami masih belum tahu siapa yang bosan hidup. Motian berbicara dengan dingin sambil melepaskan serangan kejamnya lagi. Ledakan. Motian memegang tombak setan langit dan bergegas menuju jiwa Surgayin yang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kecepatannya sangat cepat hingga dia seperti sambaran petir hitam. Auranya yang mengesankan sangat agung dan menakjubkan. Kecepatan Motian sangat menakutkan saat dia tiba dalam sekejap. Energi kekerasan dan menakutkan terkondensasi saat dia mengeluarkan suara gemuruh. Seni iblis. Telapak setan langit. Motian tidak ragu-ragu untuk meledakkan telapak tangannya ke jiwa Surgayin yang. Angin palem bersiul dan mengeluarkan aura yang mengerikan. Melihat kehebatannya yang luar biasa, jika jiwa Surgayin yang diserang, pasti akan terluka parah. Desir. Berdengung. Cetakan telapak tangan hitam, yang panjangnya puluhan ribu kaki, ditembakkan dengan panik. Serangan itu sangat ganas dan kejam sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Seni abadi. Telapak tangan pembunuh Surgayin yang. Jiwa Surgayin yang tidak berani meremehkan kekuatan Motian. Ia meraung dengan marah dan mengeluarkan cetakan telapak tangan yang panjangnya puluhan ribu kaki. Itu sangat menggemparkan. Gemuruh. Of. Berdengung. Di depan mata semua orang yang terkejut, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dengan sengit dan meledak. Suara ledakannya bergema di seluruh benua. Energi destruktif menyapu dengan ganas, menyebabkan jiwa Surgayin yang memuntahkan darah dan dikirim terbang. Dari segi kekuatan, jiwa Surgayin yang jauh lebih rendah daripada Motian. Di bawah bentrokan yang ganas, jiwa Surgayin yang terluka lagi. Bahkan dengan tubuh kelahiran kembali, kamu mungkin tidak dapat pulih secara instan. Motian berbicara dengan galak. Saat dia berbicara, dia menembak dengan kejam dan tidak memberikan kesempatan kepada jiwa Surgayin yang untuk mengatur nafas. Penjara Sembilan Neter. Jiwa Surgayin yang meraung. Merusak. Motian, yang menembak, meraung dan menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk dengan paksa menghancurkan penjara jiwa Surgayin yang tanpa perlawanan apapun. Apa? Ekspresi jiwa Surgayin yang berubah menjadi ketakutan. Ledakan. Off. Setelah Motian melanggar penjara, dia langsung tiba dan menghantamkan telapak tangannya ke dada jiwa Surgayin yang lagi. Terjadi ledakan keras saat kekuatan dahsyat menyebabkan jiwa Surgayin yang batuk darah lagi. Jika seni spiritual kacau, kamu tidak memiliki tubuh abadi. Aku ingin melihat apakah lukamu dapat pulih lebih cepat atau memburuk lebih cepat. Motian mencibir seolah dia sudah bersiap. Tidak masuk akal, jiwa Surgayin yang sangat marah dan sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Seni abadi. Pemutusan bumi tanpa batas. Jiwa Surgayin yang yang marah meraung dan membekukan energi yang mengerikan. Akhirnya, dia meraung dan melambaikan tangannya. Desir. Berdengung. Energi yang sangat mengerikan meledak dari langit dengan aura yang tak terbatas. Kemanapun ia lewat, kehampaan akan bergetar hebat. Batas Iblis Surgawi. Motian segera membekukan susunan pertahanan yang kuat. Gemuruh. Berdengung. Energi destruktif menghantam batas Iblis Surgawi dan terjadi ledakan yang memekatkan telinga. Energi ledakan yang mengerikan melonjak dan menyebar. Batas Iblis Surgawi tidak rusak sama sekali. Batas Iblis Surgawi memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dan jiwa Surgayin yang tidak mungkin mengguncangnya. Baik dalam hal kecepatan, kekuatan, atau keterampilan bela diri, jiwa Surgayin yang lebih rendah daripada Motian. Apakah tuan muda keluarga Yin yang hanya mampu melakukan ini? Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Motian berbicara dengan nada menghina dan arogan. Jiwa Surgayin yang yang marah tidak bisa menang melawan Motian dalam hal kekuatan tidak peduli seberapa kuat seni abadi itu. Setelah bentrokan sengit, luka jiwa Surgayin yang semakin parah. Bahkan dengan tubuh kelahiran kembali, kecepatan pemulihannya tidak dapat mengimbangi luka-lukanya. Retakan. Ah. Motian melintas dan menghancurkan tangan jiwa Surgayin yang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Rasa sakit yang menusuk tulang langsung menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan jiwa Surgayin yang mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Jiwa Surgayin yang, ini adalah kepulanganku padamu. Motian berbicara dengan nada yang kejam sebelum dia menghancurkan tangan dan kaki jiwa Surgayin yang tanpa ampun. Retak. Retak. Ah. Motian terus menyerang dan menghancurkan tangan jiwa Surgayin yang, yang terakhir menjerit heboh dan sangat menyedihkan. Jiwa Surgayin yang, kematianmu ada di sini. Motian meraung dan meledak dengan kekuatan yang ganas. Dia meledakkan telapak tangannya ke jiwa Surgayin yang lagi. Jiwa Surgayin yang terluka parah dan tidak bisa menghindari serangan Motian. Hah. Motian mendengus dan hendak bergerak. 1082. Mengapa kamu ikut campur dalam pertarungan hidup dan mati mereka? Mengapa kamu tidak bertarung denganku? Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir, dan mereka semua melihat ke kuil dewa naga pada saat yang bersamaan. Feng Wuchen. Ekspresi Mo Luo berubah. Kakak Feng. Itu kakak Feng. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Chen Er. Master aliansi sudah keluar dari pengasingan. Itu hebat. Ketua istana sudah keluar. Semua orang dari aliansi dewa naga sangat gembira saat kegembiraan memenuhi wajah mereka. Mereka tidak tahu kenapa, tapi saat mereka mendengar suara Feng Wuchen, kekhawatiran dan ketakutan di hati mereka lenyap. Feng Wuchen adalah pemimpin spiritual mereka, dewa perang yang tak terkalahkan di hati mereka. Bibir Mo Luo membentuk senyuman sinis saat sosoknya yang tidak bergerak tiba-tiba menghilang. Mo Tian, hati-hati. Long Tianzan, yang merasakan sesuatu, tiba-tiba berteriak. Mo Tian membalas dengan gila-gilaan sambil meremukan tulang-tulang anggota tubuh jiwa Yin Yang. Seolah-olah dia tidak mendengar teriakan Long Tianzan. Sosok Mo Luo muncul di belakang Mo Tian dengan cara yang menakutkan saat dia melancarkan serangan telapak tangan tanpa ampun. Dengan kekuatan Mo Luo yang menakutkan, serangan telapak tangan yang tampaknya tidak mewah sebenarnya mengandung energi destruktif. Itu sudah cukup untuk mengubah Mo Tian menjadi abu dan mengubahnya menjadi abu. Kemunculan Mo Luo yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Detik berikutnya, terjadi ledakan yang memekatkan telinga di kehampaan. Banyak orang mau tidak mau menutup telinga mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah serangan telapak tangan Mo Luo tidak mengenai Mo Tian. Yang lebih aneh lagi adalah sosok Mo Luo berada puluhan ribu meter dari Mo Tian. Dengan kata lain, serangan telapak tangan Mo Luo mendarat di ruang kosong yang jaraknya puluhan ribu meter. Kemanapun riak energi mengerikan itu lewat, kekosongan itu terus menerus runtuh karena tidak mampu menahan energi destruktif. Sangat kuat, saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi, kata Liu Qingyang dengan ketakutan dan kegembiraan. Itu terlalu cepat, saya tidak bisa melihatnya sama sekali, kata Huo Ming sambil mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, semua orang dapat menebak bahwa itu adalah perbuatan Feng Wu Chen sejak Mo Luo menyerang dari jarak puluhan ribu meter. Kekuatan luar angkasa. Mo Luo tersenyum jahat dan berkata, Feng Wu Chen, untuk dapat menggerakkanku tanpa suara, sepertinya kultifasimu juga telah melangkah ke alam dewa sejati. Sosok Feng Wu Chen muncul di alun-alun kuil Dewa Naga. Dia kemudian perlahan melayang ke udara. Long Tianzan dan yang lainnya semua memandang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak banyak berubah. Dia tetaplah Feng Wu Chen, Feng Wu Chen yang budidayanya tidak dapat dilihat secara menyeluruh. Satu-satunya hal yang berubah adalah kepercayaan di wajah Feng Wu Chen, yang belum pernah terlihat sebelumnya. Selamat datang kembali, ketua aliansi. Semua orang dari aliansi Dewa Naga berlutut dengan hormat, merasa sangat bersemangat dan gembira. Saya tidak bisa merasakan apapun. Apakah ini alam kembali ke keadaan alami seseorang? Long Tianzan sangat terkejut. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun dari tubuh Feng Wu Chen. Dia seperti orang biasa. Kaka, apakah guru ada di alam dewa sejati? Yan Hun bertanya dengan ragu. Yan Long menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya juga tidak tahu. Guru berbeda dari Mo Luo. Aura Mo Luo sangat menakutkan, jauh melebihi Raja Iblis. Dia tidak diragukan lagi berada di alam dewa sejati. Namun, guru hanya seperti orang biasa sekarang. Aku bahkan tidak bisa merasakan aura tubuh fisiknya. Di masa lalu, meskipun mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi Feng Wu Chen, mereka dapat merasakan aura kuat yang memancar dari tubuh Feng Wu Chen. Tapi sekarang, aura kuat itu telah lenyap. Feng Wu Chen tidak memiliki aura apapun. Jika mereka menutup mata, mereka tidak akan mengetahui keberadaan Feng Wu Chen sama sekali. Kultivasi anak ini sangat kuat. Benar saja, seorang keturunan dewa, kata Kera Iblis Bermata Tiga dengan kaget. Bagaimana kamu bisa tahu? Macan tutul liar bertanya dan melirik Kera Iblis Bermata Tiga. Kera Iblis Bermata Tiga berkata, saya tidak tahu. Macan tutul liar dan harimau pemakan surga tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Merasa, itu sebuah perasaan. Kemunculan anak ini membuat jantungku berdebar kencang, kata Kera Iblis Bermata Tiga. Macan tutul liar dan harimau pemakan surga hampir pingsan. Feng Wu Chen mengabaikan Moluo dan memandang Mo Tian dengan tenang. Mo Tian melampiaskan kemarahan dan kebencian di hatinya dan sepertinya tidak memperhatikan penampilan Feng Wu Chen. Ah, Mo Tian, Anda bajingan, hentikan, jiwa surga yin yang menderita saat dia menangis dengan sedih. Jiwa surga yin yang tidak bisa menang melawan Mo Tian bahkan setelah mengerahkan seluruh kemampuannya. Dalam situasi di mana dia terluka parah, tubuh kelahiran kembali tidak banyak berguna. Sekarang, jiwa surga yin yang menderita akibat balas dendam gila Mo Tian. Tulang yin yang heaven soul di tangan dan kakinya semuanya dihancurkan oleh Mo Tian. Tinjunya yang berisi kekuatan mengerikan membombardir dada jiwa surga yin yang tanpa ampun seolah ingin menghancurkan tulang dada jiwa surga yin yang Aku akan mematahkan seluruh anggota tubuhmu. Mo Tian berkata dengan kejam. Dia meraih tangan yin yang heaven soul dan merobeknya dengan keras. Ah, rasa sakit yang luar biasa menyebabkan jiwa surga yin yang menangis sedih seperti babi yang disembeli. Meneguk. Cara ganas Mo Tian membuat takut semua orang di aliansi Dewanaga. Mereka sangat ketakutan. Semua orang tidak dapat membayangkan bagaimana jiwa surga yin yang menyiksa Mo Tian sampai-sampai Mo Tian menekan kemarahan dan kebencian yang begitu mengerikan. Jiwa surga yin yang pergi dan mati. Mo Tian yang marah meraum dan meninju dada jiwa surga yin yang Selamatkan. Selamatkan aku, jiwa surga yin yang memandang Mo Luo dengan ketakutan yang luar biasa. Mo Luo sedikit mengernyit. Dia ingin menyelamatkan jiwa surga yin yang tetapi Feng Wu Chen tidak membiarkan dia ikut campur. Anak ini adalah seorang jenius yang langka. Dia akan berguna bagiku di masa depan, pikir Mo Luo dalam hati. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencobanya. Memikirkan hal ini, Mo Luo menyerang lagi. Jika dia menyerang lebih dulu, dengan kecepatan Mo Luo, Feng Wu Chen tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu bahkan jika dia bisa berteleportasi. Kecepatan Mo Luo sangat cepat sehingga dia bisa menyerang hanya dengan pikirannya. Saat Mo Luo menyerang, sosok Feng Wu Chen juga bergerak. Namun, yang mengejutkan Mo Luo, Feng Wu Chen tidak berniat menghentikan Mo Luo. Sebaliknya, ia melancarkan serangan. Desir. Feng Wu Chen melintas dengan kecepatan yang lebih menakutkan dan menatap Mo Luo dengan dingin. Apa? Mo Luo terkejut. Ledakan. Feng Wu Chen melayangkan pukulan. Sebelum pukulannya tiba, kekuatan tinju yang menakutkan telah mengenai Mo Luo. Kekuatan tinju yang mendominasi membuat Mo Luo terbang. Kemanapun kekuatan tinju yang mengerikan itu lewat, langit cerah berubah menjadi dunia gelap dalam sekejap mata. Kekuatan pukulannya mengubah warna langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Ada apa dengan kekuatannya? Mo Luo sangat terkejut. Dia menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Feng Wu Chen dapat mengirimnya, seorang ahli alam dewa sejati, terbang hanya dengan kekuatan tinjunya. Jika dia terkena pukulan Feng Wu Chen, betapa menakutkannya itu. Terlebih lagi, ini adalah situasi di mana Feng Wu Chen tidak mengaktifkan kekuatannya. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Long Tianzan dan yang lainnya tercengang dan tubuh mereka menegang. 1083. Ledakan. Ketika Mo Luo didorong kembali oleh Feng Wu Chen, tinju kejam Mo Tian menghantam dada jiwa surga Yin Yang pada saat yang bersamaan. Terjadi ledakan keras saat kekuatan dahsyat dan mengerikan meruntuhkan dada jiwa surga Yin Yang. Yang terakhir memuntahkan seteguk darah dan terbang seperti bola meriam. Jiwa surga Yin Yang, yang terluka parah, tidak dapat bertahan lebih lama lagi karena kesadarannya kabur. Jiwa surga Yin yang menghantam tanah jauh. Karena banyak tulang di tubuhnya yang hancur, organ dalamnya rusak parah. Tubuh kelahiran kembali miliknya telah kehilangan efeknya. Lan Yue, lakukan. Mo Tian berteriak sambil menukik ke bawah dengan tombak setan langitnya. Desir. Pada saat yang sama, Lan Yue menghunus pedangnya yang abadi dan terbang keluar. Tidak baik. Wajah Tua Mo Luo berubah suram saat dia merasakan aura jiwa surga Yin Yang semakin lemah. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Tidak masuk akal. Wajah Tua Mo Luo berkedut saat dia menatap Feng Wu Chen. Dalam situasi seperti ini, dia tidak bisa menyelamatkan jiwa surga Yin Yang gemuruh, berdengung. Keduanya, satu tombak dan satu pedang, menusuk dada jiwa surga Yin Yang pada saat yang bersamaan. Terjadi ledakan keras dan lubang besar terbentuk di tanah. Jiwa surga Yin Yang meninggal secara tragis. Jiwa surga Yin Yang telah merencanakan separuh hidupnya, tetapi dia tidak menyangka dirinya akan berakhir seperti ini. Mo Tian, bagus sekali. Liu Qingyang dan yang lainnya bersorak saat mereka melampiaskan kebencian mereka. Mo Tian, terima kasih. Lan Yue memandang Mo Tian dengan rasa terima kasih. Tidak ada kebencian di matanya yang indah, hanya rasa terima kasih. Mata bersyukur dan terima kasih menyebabkan tubuh Mo Tian gemetar. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengucapkan terima kasih sejak dia lahir. Arus hangat melonjak di hatinya. Ini adalah pertama kalinya Mo Tian merasakan perasaan nyaman. Tidak, sama-sama. Mo Tian berbicara dengan susah payah. Ini juga merupakan langkah pertama Mo Tian. Mo Tian, kamu bagus sekali. Tawa samar Feng Wu Chen bergema. Feng Wu Chen, begitu dia mendengarnya, ekspresi Mo Tian sangat terguncang. Dia tiba-tiba melihat ke arah langit dan berkata dengan heran, kamu keluar dari pengasingan. Jelas sekali bahwa Mo Tian baru saja menyadari keberadaan Feng Wu Chen. Sebelumnya, ia dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan hanya ingin melampiaskan amarah dan kebenciannya. Kamu baru tahu sekarang, kakak Feng sudah lama keluar dari pengasingan. Aku bahkan membantumu menghentikan Moluo. Sudut mulut Liu Qing yang bergerak-gerak tanpa sadar. Feng Wu Chen, terima kasih. Mo Tian mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika bukan karena bantuan Feng Wu Chen, Mo Tian tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam dan tidak akan memiliki kultifasi kuat yang dia miliki saat ini. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Saya tidak banyak membantu Anda. Basis kultifasi Anda saat ini juga karena usaha Anda sendiri, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Jiwa surga Yin yang telah mati, dan aku telah membalas dendam. Sudah waktunya bagiku untuk mengakhiri ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, ku harap kita bisa menjadi teman. Mo Tian tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengendalikan Sky Demon Spear untuk melayang. Mo Tian, ekspresi Lan Yue sedikit berubah. Dia ingin menghentikannya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Desir. Mo Tian perlahan menutup matanya. Tombak setan langit, yang memancarkan cahaya hitam, ditembakkan ke arah dada Mo Tian di bawah kendali Mo Tian. Orang ini serius. Melihat pemandangan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Namun, Mo Tian, yang telah menunggu lama, mau tidak mau membuka matanya ketika tombak setan langit tidak menembus dadanya. Ini, tombak setan langit melayang di depan Mo Tian dan tidak bergerak sama sekali. Itu dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Mo Tian memandang Feng Wu Chen dengan heran. Jika kamu ingin berteman, kamu tidak perlu menunggu kehidupan selanjutnya. Tidak bisakah kamu melakukannya sekarang? Feng Wu Chen memandang Mo Tian dan tersenyum. Ling Xiao Xiao tertawa dan berkata, perubahanmu terlihat jelas bagi semua orang. Saya juga melihat Mo Tian yang berbeda. Liu Qingyang tertawa dan memandang Mo Tian dengan senyum tulus. Aku tidak menyukaimu, tapi aku juga tidak membencimu. Kata Harimau pemakan surga. Dia mungkin telah dipenjara oleh Ras Iblis selama bertahun-tahun, tapi itu tidak dilakukan oleh Mo Tian. Kamu mungkin adalah tuan muda Ras Iblis, tapi yang kulihat adalah pria yang pantang menyerah dan gigih. Sabre Sol tertawa dan tidak menolak Mo Tian. Melihat senyuman aliansi Dewa Naga, Kaisar Naga, dan yang lainnya, Mo Tian sangat tersentuh dan meneteskan air mata. Ini adalah pertama kalinya Mo Tian melihat senyuman tulus semua orang, dan itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Terima kasih, terima kasih, Mo Tian, yang sangat tersentuh, tidak tahu harus berkata apa lagi selain mengucapkan terima kasih. Mo Tian tidak pernah menyangka bahwa Feng Wu Chen dan yang lainnya akan benar-benar menerimanya, tuan muda Ras Iblis. Feng Wu Chen, kamu benar-benar berani melindungi tuan muda Ras Iblis. Apakah kamu tidak takut menimbulkan ketidakpuasan dari banyak pembudidaya di benua ini? Mo Luo mencibir dan bertanya. Feng Wu Chen tertawa acuh-ta'acuh dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Berdengung, berdengung. Kekuatan ilahi surga Dao secara bertahap meningkat, dan cahaya kemasan yang cemerlang meledak. Energi yang mendominasi dan menakutkan melonjak ke langit, dan benua berguncang dengan hebat. Seluruh kehampaan sepertinya telah berubah menjadi ruang emas. Aura mengerikan itu sepertinya telah terwujud, dan itu membuat semua orang tercekik. Aura yang menakutkan, Long Tianzan dan yang lainnya ketakutan, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Aura alam dewa sejati Master Aliansi bahkan lebih mengerikan daripada aura Mo Luo. Yun Yuzi berseru kaget. Kakak Feng pasti akan menang. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat, dan dia memiliki keinginan untuk mengaum ke langit. Semua orang dari Aliansi Dewa Naga sangat gembira. Namun, ekspresi Mo Luo tidak berubah sama sekali. Kekuatan-kekuatan sucimu memang tidak lemah. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu, cibir Mo Luo. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia juga menantikannya. Terserah kamu, Feng Wu Chen mencibir. Matanya bersinar dengan keganasan, dan dia menembak tanpa ragu-ragu. Kecepatan Feng Wu Chen sangat menakutkan, dan melebihi kecepatan suara puluhan kali lipat. Itu menyapu angin kencang seperti badai. Suara mendesing. Sosok Feng Wu Chen tiba-tiba muncul di sisi kiri Mo Luo. Tinjunya yang berisi kekuatan destruktif meledak dengan keras ke arah Mo Luo. Mo Luo sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, kecepatanmu memang tidak sederhana, dan kekuatan sucimu juga cukup mendominasi. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wu Chen melancarkan pukulan, dan sosok Mo Luo langsung berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Dengan ledakan keras, kekuatan yang sangat menakutkan mengguncang langit dan bumi. Ini langsung menyebar ke seluruh benua, menakuti banyak praktisi hingga kehabisan akal. Kecepatan Mo Luo tidak lebih lambat dari kecepatan Feng Wu Chen. Fakta bahwa dia bisa menghindarinya sudah cukup untuk membuktikan hal itu. Feng Wu Chen, jangan meremehkan kekuatanku. Sosok Mo Luo tiba-tiba muncul di atas kepala Feng Wu Chen dan meledak dengan telapak tangannya. Apakah begitu? Bibir Feng Wu Chen membentuk senyuman misterius dan jahat. Kekuatan tubuh tertinggi tahap ketiga diaktifkan, dan aura Feng Wu Chen langsung meroket. Biarkan aku melihat kekuatan penuhmu. Feng Wu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya bersinar dengan keganasan, dan dia menghadapi serangan Mo Luo dengan pukulan tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Dengan suara keras, ekspresi Mo Luo berubah drastis, dan sosoknya langsung terlempar oleh Feng Wu Chen. 1084 Feng Wu Chen, Aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu bisa meningkatkan kekuatanmu. Kamu benar-benar tidak sederhana. Setelah pulih dari keterkejutannya, Mo Luo mencibir pada Feng Wu Chen. Berdengung. Berdengung. Kilin armor dan dragon god gaunlet diaktifkan pada saat yang bersamaan. Aura Feng Wu Chen melonjak lagi. Energi yang tak tertandingi tersapu seperti tsunami. Aura yang ganas dan sombong membuat orang merasa ketakutan. Di ruang yang gelap dan runtuh, Feng Wu Chen, yang bersinar dengan cahaya kemasan, seperti dewa perang yang turun dari sembilan langit. Auranya sangat mengerikan, membuat orang terdorong untuk memujanya. Pa! Feng Wu Chen menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan suara yang tajam, dia menarik kedua telapak tangannya. Pedang abadi yang memancarkan aura menakutkan muncul entah dari mana. Aura Feng Wu Chen melonjak lagi dan menjadi lebih menakutkan. Ini adalah kondisi terkuat Feng Wu Chen. Terlalu kuat. Kekuatan kakak Feng terlalu kuat. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat dengan suara gemetar. Aura Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Ini sudah melampaui imajinasi kita. Wajah Feng Tianhun dipenuhi ketakutan dan sepucat kertas. Kultifasi Feng Wu Chen mungkin bahkan lebih menakutkan daripada ahli alam dewa sejati biasa. Saya merasa dia telah menerobos ke alam dewa sejati, kata Long Tianzan dengan kaget. Aku juga memiliki perasaan yang sama. Alam Feng Wu Chen terlalu dalam. Sepertinya dia baru saja menerobos. Ling Muyun mengangguk setuju. Mata semua orang dipenuhi ketakutan dan keterkejutan saat mereka melihat Feng Wu Chen. Sekalipun mereka merasa seolah-olah ada ratusan ribu gunung yang menekan mereka, mereka tetap bertahan dan tidak mau ketinggalan detail apapun. Supremasi Moluo, Sari Darak Kaisar Kerajaan Timur seharusnya meningkatkan tingkat pengolahanmu sedikit. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis sambil menatap Moluo. Wajah Moluo sangat serius. Kekuatan Feng Wu Chen jelas melebihi imajinasinya. Namun, tidak ada rasa takut atau khawatir di mata Moluo. Itu hanyalah ekspresi serius. Berdengung, berdengung. Moluo mendengus dingin. Aura mengerikan dari ahli alam dewa sejati meledak dari tubuhnya. Dia segera mengaktifkan kekuatan ras iblis dengan sekuat tenaga. Ki hitam muncul dari seluruh tubuhnya. Kekuatan jahat yang sangat menakutkan meledak dengan ganas, menghancurkan langit dan bumi tanpa ampun. Harus diakui bahwa kekuatan alam dewa sejati sangatlah mengerikan. Namun, Aura Moluo tidak mampu melampaui Aura Feng Wu Chen. Yang mulia Moluo, jangan katakan bahwa saya meremehkan Anda. Dengan sedikit kekuatan Anda, Anda tidak dapat menyakiti saya sama sekali. Sebaiknya Anda menunjukkan kepada saya kekuatan Anda yang sebenarnya, kata Feng Wu Chen dengan bangga. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Giyok setan langit. Armor mendalam surga Luo. Moro Luo berteriak sambil mengeluarkan alat ilahi miliknya. Itu adalah sepotong batu giyok hitam dan baju zirah yang memancarkan Aura menakutkan. Aura Moro melonjak pesat dan sudah dekat dengan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Yang mulia Moluo, saya tidak berbicara tentang senjata dewa. Ada kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di tubuh Anda. Kekuatan ini jauh di atas kekuatan garis keturunan ras iblis. Anda tidak bisa menipuku. Bahkan lebih kuat dari kekuatan garis keturunan ras iblis. Ye Tianwei dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat Motian secara bersamaan. Motian menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu kekuatan macam apa itu. Kekuatan kuno telah disempurnakan oleh Master Aula. Kekuatan macam apa yang masih dimiliki benda tua itu? Kaisar naga mengerutkan kening dan bingung. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Long Tianzan dan yang lainnya. Jika aku tidak salah, itu pasti kekuatan setan langit. Tebak Long Tianzan sambil mengerutkan kening. Itu benar. Kekuatan setan langit adalah kekuatan terkuat dari ras setan. Itu adalah kekuatan nenek moyang ras iblis, Mosietian. Bahkan Raja Iblis pun tidak memiliki kekuatan ini. Dari mana Moluo mendapatkannya? Feng Tianhun bingung. Kekuatan setan langit. Ekspresi Motian berubah drastis saat dia berkata dengan tidak percaya, Ayahku pernah berkata bahwa kekuatan iblis langit telah menghilang seiring dengan jatuhnya nenek moyang kita. Bagaimana bisa kekuatan iblis langit? Mungkinkah Moluo berbohong kepada ayahku saat itu? Kekuatan setan langit adalah kekuatan terkuat dari ras setan dan berada di atas kekuatan garis keturunan ras setan. Alasan mengapa Moluo tidak merasa takut saat menghadapi Feng Wuchen jelas karena adanya kekuatan ini. Sudah kuduga, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mengalami teror kekuatan setan langit. Wajah tua Moluo menunjukkan cibiran. Kekuatan setan langit. Feng Wuchen sedikit mengernyit karena dia merasa kekuatan ini sangat menakutkan. Itu memang kekuatan setan langit. Itu sebenarnya ada di tangan Moluo. Motian kaget saat dia melihat Moluo dengan mata melebar. Kamu bajingan tua, beraninya kamu berbohong kepada ayahku. Motian meraung marah pada Moluo. Raja Iblis ingin membunuhku. Mengapa aku harus menyerahkan kekuatan ini padanya? Moluo mencibir dan menatap Motian yang marah dengan jijik. Berdengung, berdengung. Begitu dia selesai berbicara, aura Moluo tiba-tiba berubah saat dia dengan panik mengedarkan kekuatan setan langit. Dalam sekejap, kekuatan yang lebih merusak dan jahat meledak dari tubuh Moluo. Benua itu sekali lagi mengalami guncangan hebat saat retakan jurang yang tak terhitung jumlahnya pecah dan meluas. Dalam sekejap mata, aura Moluo telah melampaui aura Feng Wuchen. Aura mengerikan itu menggetarkan jiwa. Aura yang sangat menakutkan dan jahat sepenuhnya menutupi kekuatan suci Feng Wuchen dan menutupi setiap sudut benua ini. Meneguk. Semua orang di aliansi Dewa Naga ketakutan dengan kekuatan mengerikan Moluo. Tempat itu sunyi senyap. Kekuatan ini memang menakutkan. Kekuatan ilahi tidak dapat menekannya dan bahkan mampu melawan kekuatan ilahi. Bahkan Raja Iblis tidak memiliki kekuatan ini, tetapi sebenarnya kekuatan ini ada pada monster tua ini. Feng Wuchen diam-diam tercengang. Feng Wuchen, ras Dewa memiliki kekuatan ilahi, tetapi ras Iblis juga memiliki kekuatan Iblis. Kekuatan setan langit tidak lebih lemah dari kekuatan sucimu. Moluo berteriak. Aura jahat yang mengerikan mengintimidasi banyak pembudidaya. Ledakan. Saat dia berbicara, Moluo mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Ledakan. Ada suara gemuruh yang hebat dan memekakkan telinga saat badai melanda. Sosok Moluo tiba dalam sekejap dengan kecepatan yang mengerikan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, kekuatan supersonik bertabrakan. Terjadi ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Energi destruktif menyapu dengan liar tanpa hambatan dan menyebar hingga 100 ribu kaki jauhnya dalam sekejap mata. Cahaya dari tabrakan tersebut menerangi ruang yang redup, membuat orang sulit untuk membuka mata. Para pembudidaya di seluruh benua gemetar. Hanya benturan kepalan tangan yang memiliki kekuatan penghancur seperti itu. Sulit membayangkan jika benua ini mampu menahan konfrontasi antara seni iblis dan seni abadi. Dalam tabrakan sengit tersebut, Feng Wuchen tidak bergerak sedikitpun dan sepenuhnya memblokir kekuatan Moluo. Tidak kusangka kamu bisa memblokir kekuatanku. Feng Wuchen, kamu benar-benar hebat, kata Moluo sambil tersenyum sinis. Sudut bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Ia mencibir dan berkata, kejahatan tidak akan pernah bisa menang atas kebaikan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan iblis langit, pada akhirnya ia tidak akan mampu menekan kekuatan suci. Selain itu, kekuatan suciku adalah kekuatan suci dari jalan surgawi yang terkuat. Hanya langit belaka. Kekuatan iblis tidak berarti apa-apa bagiku. Membual yang tidak tahu malu. Moluo berteriak dengan dingin. Wajah lamanya berubah suram saat dia melayangkan pukulan lagi. Ledakan. Feng Wuchen bahkan tidak berusaha menahan pukulan Moluo. Dia membiarkan Moluo memukul dadanya. Namun, yang mengejutkan Moluo adalah pukulannya bahkan tidak bisa mengguncang Feng Wuchen. Apa, ini, bagaimana ini mungkin, ekspresi Moluo berubah drastis. Dia tidak bisa mempercayainya. 1085. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Moro sangat terkejut. Ini adalah kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan-kekuatan iblis surgawi. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Namun, pukulan mengerikan seperti itu tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah ketika mendarat di tubuh Feng Wuchen. Mereka berdua berada di alam dewa sejati. Moro tidak dapat mempercayainya meskipun dia dipukuli sampai mati. Keheningan yang mematikan, seluruh tempat itu sunyi senyap. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini, termasuk Long Tianzan dan Wild Leopard. Ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka. Kekuatan Moro pastinya puluhan kali lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Tidak ada yang berani percaya bahwa Feng Wuchen begitu kuat sehingga dia bisa mengabaikan kekuatan Moro. Setelah keheningan yang mematikan, kerumunan menjadi gempar. Ketua Istana sungguh luar biasa kuat. Dia baik-baik saja bahkan setelah menerima pukulan Moro secara langsung. Ini terlalu menakutkan. Dia terlalu kuat. Saya khawatir kekuatan saudara Feng telah melampaui alam dewa sejati. Aku tidak melihat apa-apa, kan? Dia berdiri diam bahkan setelah dipukul oleh Moro. Aku, aku pasti sedang bermimpi. Itu pasti. Seluruh tempat menjadi gempar saat teriakan kejutan terdengar terus-menerus. Seberapa kuat Feng Wuchen? Long Tianzan memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Ekspresinya kosong dan tertegun. Dia memblokir serangan Moro hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Macan tutul liar tercengang. Dia tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya tubuh fisik Feng Wuchen. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Moro yang terkejut. Dia mencibir dan berkata, Pukulan ini mengecewakanmu. Bukan. Kekuatan Iblis Surgawimu memang kuat. Namun, saya sudah menerobos ke alam dewa sejati setengah tahun yang lalu. Saya baru saja menggunakan 70 persen kekuatan saya. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mengayunkan pedangnya. Moro segera merasakannya dan segera mundur. Kamu sudah menerobos ke alam dewa sejati setengah tahun yang lalu. Moro memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Dia tidak percaya. Kecepatan kultivasi mengerikan macam apa ini? Hai. Kata-kata Feng Wuchen menyebabkan Long Tianzan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ekspresi mereka membeku, dan tubuh mereka membatu. Feng Wuchen mampu melawan Moluo hanya dengan menggunakan 70 persen kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Moluo mungkin akan berubah menjadi abu dalam sekejap. 70 persen. Huh, keberanian palsu, kata Moluo dengan muram. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Supremasi Moluo, pertempuran berakhir di sini, ejek Feng Wuchen. Dengan pemikiran, kekuatan waktu diaktifkan. Sebelum Yang Mulia Moro dapat bereaksi, tubuhnya sudah tidak bisa bergerak, dan aliran waktu melambat puluhan kali lipat. Tidak baik, kekuatan waktu. Moluo sangat khawatir. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Telapak Tangan Dewa Naga Penghancur Feng Wuchen mendengus dingin, tangan kirinya memadatkan kekuatan tirani dan menakutkan, cahaya kemasan bersinar, telapak tangannya meledak, dan cetakan telapak tangan energi yang sangat menakutkan terbang keluar. Gemuruh. Off. Cetakan telapak tangan tiba dalam sekejap, dan Moluo tidak bisa bergerak. Bahkan dengan kekuatan Iblis Surgawi, dia tidak bisa dengan paksa menghancurkan kekuatan waktu. Jejak telapak tangan yang menakutkan meledak di tubuh Moluo, menyebabkan dia memuntahkan darah. Kekuatan waktu menyebar, dan tubuh Moluo terbang seperti bola meriam. Bagaimana kekuatannya bisa melebihi kekuatanku? Moluo sangat ketakutan. Kekuatan Iblis Surgawi lebih kuat dari kekuatan kuno manapun, tetapi sekarang tidak dapat menghancurkan kekuatan waktu. Ini hanya berarti bahwa kekuatan Feng Wuchen berada di atasnya. Ini adalah penindasan terhadap kekuasaan. Melukai Moluo dengan satu serangan telapak tangan mengejutkan semua orang sekali lagi, dan jantung mereka berdebar kencang. Seni Pedang Pemadam Jiwa. Tebasan Langit Pemadam Jiwa. Feng Wuchen segera berteriak, menyuntikkan kekuatan mengerikan ke Pedang Dewa Naga. Niat Pedang yang menyesakkan melonjak ke langit, dan cahaya pedang yang sangat merusak menyapu seperti letusan gunung berapi. Desir. Dengeng Dengungan. Pedang itu menyapu secara horizontal, dan cahaya pedang emas besar menembus langit. Kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit membuat takut semua orang, dan tubuh mereka tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Pada saat ini, mata ketakutan dari banyak pembudidaya di benua itu berkumpul pada cahaya pedang besar itu. Mereka tampak ketakutan, namun hati mereka bergemuruh karena gembira karena mereka tahu bahwa itu adalah seni pedang yang dilakukan oleh penyelamat benua, Feng Wuchen. Seni Iblis. Tebasan Setan Surgawi 10.000 Jiwa. Wajah Moluo mengerikan, dan dia dengan gila-gilaan mendorong kekuatan iblis surgawi. Pada akhirnya, dia berteriak dengan marah dan melancarkan serangan destruktif. Desir. Dengeng Dengungan. Tebasan energi hitam besar menerobos langit, dan kekuatannya langsung meningkat dua kali lipat. Ledakan sonic yang intens membuat semua orang pusing, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Kekuatannya sebenarnya meningkat dua kali lipat. Diok hitam itu adalah artefak dewa yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Ini sungguh tidak sederhana. Monster tua ini jauh lebih kuat dari Raja Iblis, kata Feng Wuchen terkejut. Gemuruh. Dengeng Dengungan. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan ngeri banyak orang, dua energi destruktif itu bertabrakan dengan keras dan meledak. Ledakan yang menggemparkan bumi itu memekakkan telinga. Energi destruktif tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan cahaya ledakan menyelimuti langit dan bumi. Feng Wuchen dan Mo Luo ditelan oleh riak energi. Melihat energi destruktif, mata semua orang dipenuhi ketakutan. Kekuatan yang begitu menakutkan jelas merupakan pertama kalinya mereka melihatnya dalam hidup mereka. Badai tiba-tiba melanda, menyebarkan riak energi destruktif dalam sekejap mata. Feng Wuchen, yang tidak terluka, muncul di depan semua orang. Untung, Chen Er baik-baik saja. Saat dia melihat Feng Wuchen, Xiao Qing Qing langsung merasa lega. Pertarungan yang intens membuatnya sangat khawatir. Kakak Feng tidak terluka. Dia terlalu kuat, Liu Qing yang sangat bersemangat, dan wajahnya dipenuhi dengan senyuman gembira. Melihat Feng Wuchen tidak terluka, semua orang merasa lega. Pada saat yang sama, mereka sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak terluka, begitu pula Mo Luo juga tidak terluka. Namun, dia dilindungi oleh Heavenly Demon Barrier. Supremasi Mo Luo, sepertinya ini sudah menjadi batasmu. Feng Wuchen mencibir dalam kehampaan di atas. Itu belum tentu benar. Mo Luo berkata dengan kejam, dan tatapan tajamnya tertuju pada Feng Wuchen. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen sedikit berharap. Lalu, dia bertanya, tahukah kamu apa yang telah saya lakukan selama setengah tahun terakhir? Saat kata-katanya jatuh, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan tiga belas pedang panjang muncul satu demi satu di sekitar Feng Wuchen. Semuanya memancarkan aura yang sangat tirani. Tiga belas pedang dewa Dalam setengah tahun terakhir, saya telah menyempurnakan tiga belas pedang dewa, dan semuanya berada di tingkat ke sembilan, cibir Feng Wuchen. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan tiga belas pedang berada di bawah kendalinya. Tiga belas pedang dewa, ekspresi Mo Luo berubah drastis. Master aliansi sebenarnya telah menyempurnakan begitu banyak pedang dewa. Semua orang dari aliansi dewa naga terkejut dan tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apakah kamu tahu mengapa aku memurnikan begitu banyak pedang dewa? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum sambil menyalurkan kekuatan suci dao surgawinya ke dalam tiga belas pedang dewa. Masing-masing pedang dewa mulai memancarkan aura penghancur. Niat pedang yang sangat merusak dan menakutkan menekan semua orang, membuat mereka sangat sulit bernapas. Karena aku telah memahami teknik pedang baru. Itu diaktifkan oleh tiga belas pedang dewa. Feng Wuchen mencibir. 1086 Aura yang sangat menakutkan meledak. Itu adalah aura menakutkan yang tak tertandingi. Feng Wuchen saat ini tidak diragukan lagi adalah Raja Dunia. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. Tiga belas pedang dewa terbang bersamaan. Pemandangan itu sangat spektakuler dan berdampak secara visual. Dalam kehampaan yang gelap, mereka sangat mempesona dan sangat mempesona. Energi yang menakutkan mengubah warna langit. Tiga belas pedang ilahi yang memancarkan cahaya kemasan menyelaukan menembus kehampaan yang gelap. Betapa menakjubkannya hal itu. Itu jelas merupakan pemandangan paling mengejutkan yang belum pernah dilihat oleh banyak petani sebelumnya. Masing-masing dari tiga belas pedang dewa mengandung energi pancaran pedang yang menakutkan. Dapat dikatakan bahwa mereka setara dengan kekuatan tiga belas dewa sejati. Aura seni pedang sangat menakutkan. Ia telah melampaui seni abadi. Long Tianzan menatap ke tiga belas pedang dewa tanpa berkedip. Dia tidak tahu betapa menakutkannya melampaui seni abadi. Tiga belas pedang dewa, kekuatannya benar-benar menakutkan. Wajah Baili Yu Feng sepucat kertas. Dia sangat ketakutan. Seni pedang pembunuh abadi. Namanya saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa itu menakutkan. Terlebih lagi, itu diaktifkan oleh tiga belas pedang dewa. Feng Tianhun berkata dengan suara gemetar. Dia tidak bisa mengendalikan rasa takut di hatinya. Serangan pedang biasa bisa membunuh ahli transformasi ketiga. Di mana bocah nakal ini mengembangkan seni pedang yang begitu menakutkan. Kata Kera Iblis bermata tiga dengan bingung. Tubuhnya yang besar juga bergetar. Bahkan Moluo merasakan tekanan yang sangat besar dari aura mengerikan itu, apalagi Long Tianzan dan yang lainnya. Jari pedang Feng Wuchen berubah dengan cepat. Tiga belas pedang dewa mulai bergabung menjadi satu. Cahaya kemasan berkedip-kedip. Terlepas dari apakah itu aura atau energi pancaran pedang, semuanya lebih kuat. Itu adalah eksistensi yang tak tertandingi. Seni pedang apa ini? Aura seni pedang sebenarnya mampu menekanku. Moluo sangat ketakutan. Dia hanya bisa merasakan tekanan yang tak terbatas dan menakutkan. Seni pedang pembunuh abadi membuat Moluo ketakutan. Moluo yang ketakutan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan iblis surgawi dengan sekuat tenaga. Penghalang setan surgawi. Seni iblis surgawi. Seni iblis. Perisai gelap setan surgawi. Seni iblis. Moluo terus-menerus menampilkan seni keterampilan. Beberapa di antaranya adalah seni keterampilan bertahan. Dapat dilihat bahwa Moluo sangat waspada terhadap seni pedang pembunuh abadi milik Feng Wuchen. Ledakan. Retakan. Pedang ilahi yang menakutkan bertabrakan dengan pesona iblis surgawi. Dengan suara retak, pesonanya hancur. Bagaimana ini mungkin? Mata Moro hampir keluar dari rongganya. Pesona iblis surgawi sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Penghalang iblis surgawi tidak mampu menahannya sama sekali. Motian berteriak ketakutan dan tidak percaya. Mengerikan sekali. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Seni pedang Feng Wuchen jelas tidak sesederhana seni abadi. Wajah penatua Long Kui dipenuhi dengan keterkejutan. Aku khawatir itu adalah seni dewa. Long Tianzan berkata dengan bingung. Seni ilahi. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka semua telah menyaksikan teror penghalang iblis surgawi. Tetapi sekarang, di depan Feng Wuchen, itu seperti selembar kertas, robek dengan tusukan. Seperti yang diharapkan dari seni pedang pembunuh abadi. Aku butuh waktu hampir dua tahun untuk memahaminya. Feng Wuchen berseru dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasa sangat i. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menggunakan seni pedang kematian sejak dia memahaminya. Ledakan. Yang paling. Segera setelah itu, ia bertabrakan dengan perisai energi dan hancur lagi. Perisai energi juga tidak mampu menahan satu pukulan pun. Itu seperti dinding tahu yang hancur hanya dengan satu benturan. Pedang ilahi yang menakutkan itu tidak terkalahkan. Moro sangat ketakutan. Energi destruktif dari pedang ilahi membuatnya merasakan bahaya yang sangat besar. Pertahanan ganda yang menakutkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ledakan. Fiuh. Moro dengan panik mengaktifkan kekuatan iblis surgawi, ingin menggunakan kekuatan seni iblis surgawi untuk melawan pedang ilahi. Namun, pada saat tabrakan, Moro memuntahkan seteguk darah dan seni iblis surgawi langsung hancur. Besar. Moro pasti sudah mati kali ini. Melihat Moro memuntahkan darah dan lukanya semakin parah, semua orang di aliansi Dewa Naga bersorak. Kekuatan pedang ini tidak terbayangkan oleh semua orang. Bajingan, seni pedang macam apa ini? Mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Moro meraung ketakutan. Perasaan tertekan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Moro melepaskan kekuatannya dengan gila-gilaan. Dia memadatkan energi di tangannya untuk melawan, tetapi tubuhnya didorong mundur oleh pedang ilahi. Fiuh. Kekuatan pedang dewa sangat menakutkan, menyebabkan Moro terus-menerus memuntahkan darah. Luka-lukanya semakin parah, dan wajah pucatnya berubah. Berengsek. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Moro mengertakkan gigi dan meraung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menahan kekuatan pedang dewa. Kekuatan dari tiga belas pedang dewa yang digabungkan menjadi satu jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Moro. Supremasi Moro, menyerahlah. Kamu tidak bisa menghentikannya. Tawa dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Bajingan, Feng Wuchen, seni pedang macam apa ini? Moro bertanya dengan marah. Seni pedang pembunuh abadi. Feng Wuchen menjawab sambil mencibir. Fiuh. Moro memuntahkan seteguk darah lagi. Wajah lamanya sangat pucat, dan luka-lukanya menjadi sangat serius. Dia sudah tidak berdaya untuk melawan. Merusak. Feng Wuchen mengarahkan jari pedangnya ke langit dan berteriak dengan dingin. Kekuatan pedang ilahi langsung berlipat ganda. Terima kasih. Saat Feng Wuchen berteriak, kekuatan pedang ilahi berlipat ganda dan tanpa ampun menembus dada Moro. Mata yang terakhir melebar. Pedang ilahi yang meningkatkan kekuatannya tidak terkalahkan. Bahkan jika Moro memiliki armor senjata dewa, dia masih tidak bisa menahan kekuatan pedang dewa. Bagaimana ini bisa terjadi, kata Moro putus asa. Dari awal hingga akhir, Moro tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wuchen bisa begitu menakutkan. Dia juga tidak percaya Feng Wuchen memiliki seni pedang yang begitu menakutkan. Moro telah menyaksikan pertarungan antara Feng Wuchen dan Raja Iblis. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan dan keterampilan bela diri Feng Wuchen. Justru karena itulah Moro memiliki kepercayaan diri untuk menantang Feng Wuchen. Sayangnya, Moro tidak menyangka Feng Wuchen telah memahami seni pedang baru. Dalam pertempuran ini, Moro telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak bisa melukai Feng Wuchen sama sekali. Supremasi Moro, istirahatlah dengan tenang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Feng Wuchen, kamu, kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu, Moro, yang terjatuh, berkata dengan putus asa. Auranya semakin melemah hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Seorang ahli suku Iblis telah jatuh. Kakak Feng, bagus sekali. Tuan kuil terlalu kuat, dia membunuh Moro dan keluar tanpa cedera. Seni pedang itu terlalu menakutkan. Dia membunuh Moro dengan satu serangan. Tidak mungkin dia bisa memblokirnya. Dengan meninggalnya Moro, masa pun gempar. Mereka terkejut, bersemangat, ketakutan, dan tidak percaya. Xiao Qingqing dan Feng Zheng Keong sudah menjadi ling Xiao Xiao dan yang lainnya benar-benar merasa nyaman. Bang. Feng Wuchen mengulurkan tangan dan meraih udara. Senjata Dewa Giyok Hitam Moro tersedot ke arahnya. Di saat yang sama, dia mengaktifkan api hitamnya. Dengan jentikan jarinya, mayat Moro langsung menjadi abu. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Pedang ilahi itu terbang kembali dan memasuki tubuh Feng Wuchen. Batu Giyok Hitam ini sangat kuat. Jika saya menyempurnakannya sedikit, kekuatannya akan menjadi lebih kuat lagi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kemudian, dia menyimpannya di ring penyimpanannya. Tuan Aliansi. Aliansi Master. Para anggota Aliansi Dewa Naga berteriak dengan semangat. 1087. Pertarungan telah berakhir, dan semua orang akhirnya bisa bersantai. Sosok Feng Wuchen perlahan melayang ke bawah, dan tatapan bersemangat semua orang tertuju padanya. Chen Er, kamu baik-baik saja. Xiao Qingqing bertanya dengan prihatin. Ibu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Feng Wuchen tersenyum, dan tidak ada yang melihat bahwa Feng Wuchen terluka. Bibi Xiao, kakak Feng sangat kuat. Bagaimana bisa sesuatu terjadi padanya? Liu Qingyang tersenyum bahagia. Membunuh Moluo dalam satu serangan, kakak Feng sangat kuat. Ling Xiao Xiao memuji dan tersenyum manis pada Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum rendah hati, itu karena aku menerobos ke alam dewa sejati setengah tahun yang lalu. Kekuatan monster tua itu tidaklah sederhana. Feng Wuchen, teknik pedang tingkat berapa yang baru saja kamu gunakan? Bai Li Yu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Teknik dewa. Feng Wuchen menjawab. Teknik Tuhan, semua orang terkejut, dan hati mereka kacau. Teknik dewa jelas merupakan teknik mengerikan yang berada di atas teknik abadi. Pertempuran telah berakhir, semua orang bisa berkultivasi dengan nyaman. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Qianyang tersenyum lega, hanya dalam beberapa tahun, Chen Er telah mencapai prestasi besar. Ini adalah kekayaan keluarga Fengku. Seperti yang diharapkan dari anakku, Feng Zheng Kiong. Haha, Feng Zheng Kiong tertawa gembira. Itu benar. Belum lama ini, Feng Wuchen masih menjadi tuan muda sampah di kota Ushuang. Beberapa tahun kemudian, dia sudah berdiri di puncak benua. Feng Wuchen, ini semua berkat kamu. Jika bukan karena kamu, pasukan kami akan hancur. Long Tianzan berkata dengan penuh terima kasih. Pemimpin klan naga, kamu melebih-lebihkan. Dengan kekuatan besar, ada pula tanggung jawab yang besar. Berjuang demi benua adalah hal yang benar. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dengan kekuatan besar, ada tanggung jawab besar. Kalian semua harus belajar dari Feng Wuchen. Feng Tianhun tersenyum bahagia. Feng Wuchen telah membunuh Raja Iblis dan Moluo. Dia tidak diragukan lagi adalah ahli terkuat di benua ini. Long Tianzan dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan hormat. Paman Feng, jangan khawatir. Kami pasti akan belajar darinya. Kaisar naga tersenyum cerah. Tidak, dasar bocah, cepat kembali bersamaku. Anda belum menikah. Nyonya Long tiba-tiba memarahi. Ibu, ada begitu banyak orang yang menonton. Tidak bisakah ibu memberiku sedikit wajah? Kaisar naga memandang Nyonya Long dengan senyum pahit. Tidak, Nyonya Long berkata dengan tegas. Haha, semua orang tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Mo Tian, apakah Moluo tidak mengembangkan kutukan jiwa? Ye Tianwei memandang Mo Tian dan bertanya. Dia penasaran mengapa Moluo tidak mengolah tubuh kematian yang kuat. Mendengar pernyataan Jiang Yi, Mo Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, kutukan jiwa mungkin memungkinkan seseorang memperoleh tubuh abadi, namun hal itu membutuhkan konsumsi roh jiwa untuk mempertahankannya. Apalagi kita, bahkan ahli roh jiwa dari para alkemis cepat atau lambat akan mati karena kelelahan roh jiwa mereka. Moluo tidak memiliki roh jiwa yang kuat dan tentu saja tidak akan berani mengolahnya secara sembarangan. Ye Tianwei menganggu. Jadi begitulah. Mantra yang kuat memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, teknik kultifasi atau keterampilan bela diri apapun memiliki kekurangannya. Itu tergantung pada bagaimana seseorang mengatasi kekurangannya. Apakah seni pedang pembunuh abadi juga memiliki kekurangannya? Lin Anda bertanya. Tentu saja. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, meskipun ini adalah seni dewa, kelemahan terbesarnya adalah ia menghabiskan banyak energi. Dengan kekuatanku saat ini, paling banyak aku bisa menggunakannya dua kali. Sangat sulit bagiku untuk menggunakannya untuk ketiga kalinya. Dua kali. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, semua orang, termasuk Long Tianzan dan yang lainnya, terkejut dan tidak percaya. Kekuatan Feng Wu Chen sangat menakutkan. Semua orang yang hadir telah melihatnya sendiri. Namun, meski dengan kekuatan mengerikan seperti itu, dia hanya bisa menggunakan seni dewa dua kali. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, meskipun saya baik-baik saja sekarang, saya telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan suci saya. Kekuatan seni dewa sangat mengerikan. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk mengaktifkannya, kata Wild Leopard. Semuanya, kembalilah dan berkultivasi dengan baik. Benua ini bukanlah tujuan akhir kita, tapi titik awal kita. Ketika kultivasi kalian mencapai tingkat tertentu, kalian dapat naik ke alam surgawi. Itu adalah dunia yang bahkan lebih kuat. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Alam surgawi, semua orang kembali terkejut. Dunia yang lebih kuat, mata Liu Qingyang dan yang lainnya dipenuhi kerinduan. Tidak mudah untuk naik ke alam surgawi. Jadi, kalian semua harus berkultivasi dengan baik. Itulah dunia yang kuat. Feng Wu Chen tersenyum, memberikan motivasi kepada semua orang. Tuan Istana, bisakah kita naik ke alam surgawi juga? Huan yang bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, siapapun bisa melakukannya. Selama kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, naik ke alam surgawi bukanlah masalah. Feng Wu Chen berkata dengan percaya diri. Apalagi naik ke alam surgawi, kita bahkan tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan bagi kita untuk mencapai alam abadi sejati. Yi Tian Xing mengangkat bahu dan tersenyum pahit. Kata-kata Yi Tian Xing masuk akal. Ada miliaran petani di benua ini. Sejak zaman kuno, hanya tiga orang yang telah mencapai alam abadi sejati. Sisanya terjebak di alam semi-dewa. Jelas sekali betapa sulitnya untuk naik ke alam surgawi. Iya, naik ke alam surgawi hanyalah sebuah harapan yang luar biasa. Saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa naik ke alam surgawi ketika umur saya sudah habis. Sue Feng mengulurkan tangannya, tidak berani memikirkannya. Semua orang menggelengkan kepala. Kultivasi terlalu sulit. Mampu mencapai alam transformasi pertama sudah menjadi sesuatu yang hanya bisa mereka hormati, apalagi mencapai alam abadi sejati dan naik ke alam surgawi. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, itu mungkin tidak mungkin terjadi di masa lalu, tetapi sekarang berbeda. Aliansi Dewanaga kita kaya akan sumber daya budidaya dan pil yang kuat. Tidak akan menjadi masalah untuk meningkatkan budidaya Anda. Selain itu, kami memiliki pagoda kosmos sembilan kali lipat. Jangan berkecil hati. Saudara Feng benar, kita semua punya kesempatan. Liu Qing yang berteriak dengan penuh semangat. Karena itu masalahnya, aku akan mengasingkan diri setelah kita kembali dan berusaha untuk mencapai alam abadi sejati sesegera mungkin. Long Tianzan berkata, penuh antisipasi terhadap alam surgawi. Dunia baru, Pak Tua juga menantikannya. Feng Tianhun mengangguk. En, ras iblis sudah dimusnahkan. Ini juga waktunya untuk mengasingkan diri, kata Ling Muyun dengan tenang. Kakak Qing Qing, bibi Xiao, ayo kita mengasingkan diri juga. Kita tidak bisa membiarkan kakak Feng meninggalkan kita terlalu jauh. Pada saat itu, kita akan naik ke alam surgawi bersama-sama, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Xiao Qing Qing tersenyum bahagia dan berkata, oke. Kata-kata Feng Wu Chen menyulut semangat juang semua orang dan memberi mereka harapan, membuat semua orang sangat bersemangat. Alam surgawi, itulah titik awal mereka. Setelah mengobrol sederhana, semua orang kembali ke kediaman masing-masing. Setelah pertempuran besar berakhir, benua itu akhirnya bisa damai untuk jangka waktu tertentu. Berita tentang Feng Wu Chen membunuh Moluo dengan satu pedang sudah menyebar ke seluruh benua tidak lama setelah pertempuran berakhir. Pertempuran alam abadi sejati bisa dikatakan telah mengguncang seluruh benua. Semua wilayah utama di benua itu membicarakan tentang pertempuran antara Feng Wu Chen dan Moluo. Ada berbagai macam versi Feng Wu Chen. dapat dikatakan bahwa Feng Wu Chen dilebih-lebihkan. Reputasi sang mesias yang menakjubkan mengguncang benua itu, menerima rasa hormat dari banyak penggarap di benua itu. Dia adalah sosok legendaris di benua itu. 1088 Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu sejak pertarungan kedua dewa. Meski 10 tahun telah berlalu, hal itu masih terasa seperti baru terjadi kemarin. Pertempuran yang menggemparkan dunia masih segar dalam ingatan mereka. Setiap orang tidak akan pernah bisa melupakan serangan pedang yang digunakan Feng Wu Chen untuk membunuh Moluo. Esensi dan kekuatan pedang yang mengerikan membuat orang gemetar setiap kali memikirkannya. Dalam 10 tahun, benua yang telah berubah tanpa bisa dikenali lagi telah menjadi benua baru. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya telah membangun istana baru. Dalam 10 tahun, kekuatan kuil naga telah berkembang hingga tingkat yang mengerikan. Jumlah orangnya sudah mencapai puluhan ribu. Ketiga binatang buas primordial semuanya telah melangkah ke alam dewa sejati. Yan Long, Yan Hun, dan Yan Huo semuanya telah menerobos ke alam dewa sejati. Long Ken dan 10 dewa perang lainnya semuanya berada di alam transformasi ketiga. Long Ken sudah bisa menyentuh alam dewa sejati. Tian Sian Xi, Han Kun, dan Kiyu Sui San semuanya telah maju ke alam transformasi pertama. Ada pun Liu Qingyang dan yang lainnya, kecuali Ling Xiao Xiao yang telah melangkah ke alam dewa sejati, budidaya mereka berada di antara alam transformasi pertama dan alam transformasi kedua. Para prajurit juga telah maju ke alam apotheosis. Di kuil naga saat ini, kultifator terlemah berada di alam surga. Kekuatan mereka adalah yang terkuat di benua ini. Dengan bantuan ramuan yang kuat, budidaya berbagai kekuatan aliansi dewa naga telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Qi Yuan, Zhang Wu Hun, Yun Yu Xi, dan tetua generasi tua lainnya juga telah melangkah ke alam transformasi pertama dan transformasi kedua. Kekuatan Kekaisaran Yan Huo, Jiu Shu, Domein Tianyu, dan kekuatan lainnya telah meningkat pesat. Meskipun kekuatan suku naga, suku raksasa, keluarga Bai Li, suku Demon Phoenix, dan sekte Laut Barat telah meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir, mereka masih jauh lebih lemah daripada kuil naga. Adapun Feng Wu Chen, budidayanya telah mencapai puncak benua. Tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, kultifasinya tidak meningkat sama sekali. Kecuali dia menerobos langit dan naik ke alam surga. Singkatnya, perubahan dalam 10 tahun terlalu besar. Saudara Feng, kultifasimu tidak dapat ditingkatkan lagi. Kapan kamu berencana untuk naik? Di pavilion kuil naga, Ling Xiao Xiao bertanya sambil menuangkan teh untuk Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dengan anggun mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia berkata dengan lembut, Saya juga tidak tahu. Saya ingin naik secepat mungkin, tapi saya tidak tega melakukannya. Saya juga khawatir. Kamu khawatir. Kakak Feng mengacu pada Mo Tian. Ling Xiao Xiao menebak. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Mo Tian bukan lagi Mo Tian di masa lalu. Bocah itu telah dilebur oleh Lan Yue. Yang saya maksud adalah Anda. Anda memerlukan setidaknya 2 tahun untuk naik ke alam surga. Aku tidak tega berpisah denganmu. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen memeluk Ling Xiao Xiao, matanya penuh kengganan. Kakak Feng, sudah waktunya kami berangkat. Kami hanya menunggumu dan Xiao Xiao. Suara Liu Qingyang terdengar. Ayo pergi. Qingyang dan yang lainnya sedang menunggu kita, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Dengan cepat, dia menghilang bersama Ling Xiao Xiao. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di Alun-Alun Kuil Naga. Di Alun-Alun, Liu Qingyang, Miao Qingqing, Ye Tianwei, Lin Yu, Yi Tian Xing, dan yang lainnya sudah bergegas mendekat. Kemana kita akan pergi kali ini? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Kota Nantian di wilayah Tiran. Ada air terjun besar di luar kota Nantian. Zhang Junlan dan Dong Zhantian sudah menunggu kita. Ayo pergi ke kota Nantian untuk makan sesuatu sebelum berangkat ke air terjun perisurgawi, kata Liu Qingyang sambil sebuah senyuman. Semua rencana perjalanan sudah diatur. Ayo pergi. Feng Wu Chen mengangguk. Feng Wu Chen hendak naik ke alam surga. Untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ling Xiao Xiao, dia telah mengajak Ling Xiao Xiao dan yang lainnya bermain-main selama beberapa tahun terakhir. Mereka akan pergi ke manapun daratan memiliki pemandangan indah. Feng Wu Chen khawatir dia tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu di masa depan. Dengan sedikit akal, dia bisa merasakan aura Zhang Junlan dan Dong Zhantian. Dengan teleportasi, Feng Wu Chen dan yang lainnya tiba di kota Nantian di wilayah Tiran dalam sekejap mata. Guru dan yang lainnya ada di sini. Zhantian, pergi dan siapkan beberapa ruangan, perintah Zhang Junlan. Oke, Dong Zhantian segera bersiap. Tuan Muda Zhang, apakah Anda ingin Pak Tua mengirim seseorang untuk menyambut Tuan Aliansi Dewa Naga? Seorang pria berusia empat puluhan atau lima puluhan bertanya dengan hormat. Tuan Kota Yang, tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Guru tidak suka terlalu mencolok. Tidak akan memakan waktu lama untuk melarang orang lain memasuki air terjun peri surgawi selama beberapa hari ke depan, kata Zhang Junlan sambil senyum. Tuan Kota Yang mengangguk, Tuan Muda Zhang, jangan khawatir. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengaturnya. Saat ini, Feng Wuchen dan yang lainnya telah memasuki Kota Nantian yang ramai. Kota Nantian penuh dengan para ahli dan sibuk dengan kebisingan dan kegembiraan. Di persimpangan jalan kota, seorang pria parubaya melepaskan aura tirani yang tak tertandingi seperti yang disaksikan banyak petani. Tuan Muda yang sungguh luar biasa, melangkah ke alam transformasi Dewa Tingkat Pertama di usia muda, puji seseorang. Tuan Muda yang adalah orang jenius nomor satu di Kota Nantian. Dia bahkan lebih kuat dari Lenghun saat itu. Orang lain memuji. Dengan bakat Tuan Muda yang, dia mungkin menjadi Master Aliansi Dewa Naga Kedua. Ya, ya, bakat Tuan Muda yang sangatlah tinggi. Peningkatan budidayanya sangat mencengangkan. Dia juga akan menerobos ke alam Dewa sejati cepat atau lambat. Para penonton memuji satu demi satu, sangat hormat. Tria yang dipanggil Tuan Muda yang sepertinya sangat menikmati pujian semua orang, memiliki sikap yang angkuh dan bangga. Selama kalian semua melayani ayahku dengan baik, tidak akan ada kekurangan manfaat bagi kalian semua. Pil obat dan kristal tidak menjadi masalah, Tuan Muda yang berkata dengan bangga. Saat ini, Feng Wuchen dan yang lainnya kebetulan lewat di jalan. Awalnya, mereka ingin menonton pertunjukannya, tetapi jumlah orangnya terlalu banyak, jadi mereka hanya bisa menyerah. Para penggarap di jalan praktis semuanya mengepung. Hanya Feng Wuchen dan yang lainnya yang berpura-pura tidak melihat. Adegan ini juga kebetulan dilihat oleh Tuan Muda yang wajah Tuan Muda yang sedikit muram, merasa bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya tidak menganggapnya serius sama sekali. Begitu banyak orang yang menghormatinya, tetapi Feng Wuchen dan yang lainnya berpura-pura tidak melihat sama sekali. Sebagai Tuan Muda Kota Nantian, bagaimana Tuan Muda yang membiarkan hal seperti ini terjadi? Beberapa dari kalian, berhenti untukku. Tuan Muda yang tiba-tiba berteriak dengan dingin, matanya bersinar karena kekejaman. Teriakan dingin yang tiba-tiba itu langsung membuat semua orang terlonjak ketakutan. Mereka semua mengikuti pandangan Tuan Muda yang dan menoleh. Feng Wuchen dan yang lainnya berhenti. Liu Qingyang memandang Tuan Muda yang itu dan berkata dengan ragu, apakah Anda berbicara tentang kami? Siapa di antara kalian yang sedikit? Apakah Tuan Muda ini mengizinkan kalian semua pergi? Tuan Muda yang berkata dengan dingin, sikapnya yang pantang menyerah hingga ekstrim, sikap yang tak terkalahkan di bawah langit. Kata-kata Tuan Muda yang membuat Feng Wuchen dan yang lainnya bingung. Kota Nantian punya aturan seperti itu. Perlu melalui izin Anda sebelum kita bisa pergi. Ini pertama kalinya aku mendengarnya, tanya Ye Tianwei dengan cemberut. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu mengabaikan Tuan Muda ini dan tidak menghormati Tuan Muda ini. Tuan Muda yang berkata dengan dingin, wajahnya menjadi semakin suram. Apakah orang ini gila? Dia pikir dia siapa? Liu Qingyang tercengang. Haha. Ye Tian Xing dan yang lainnya tercengang pada awalnya, lalu tidak bisa menahan tawa keras. Apakah ini sangat lucu? Wajah Tuan Muda yang galak, tinjunya mengepal erat, niat membunuh melonjak. Bukankah ini lucu? Kamu pikir kamu siapa? Semua orang menghormati Anda, apakah otak Anda dibanjiri air? Liu Qingyang mencibir. Anak Muda, dia adalah Tuan Muda Kota Nantian. Anda tidak boleh menyinggung Tuan Muda yang 1089. Tuan Muda yang adalah jenius nomor satu di Kota Nantian. Dia juga salah satu jenius terbaik di seluruh domain tyrant. Kota Nantian adalah kekuatan nomor satu di bawah Istana Yuntian. Jika Anda menyinggung Tuan Muda yang, tidak ada dari Anda yang akan hidup. Saya menyarankan Anda untuk dengan patu berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Jika tidak, berhati-hatilah dengan kehidupan kecil Anda. Semua orang berbicara satu demi satu, membicarakan Kota Nantian dan Istana Yuntian, memuji Tuan Muda yang ke surga. Wajah Tuan Muda yang tidak bisa menahan cibiran bangga. Tuan Muda yang menginginkan efek ini. Dia ingin orang-orang seperti Feng Wuchen, yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, mengetahui kekuatannya. Oh, jadi itu Tuan Muda Kota Nantian, teriak Liu Qingyang, berpura-pura takut. Melihat ini, wajah Tuan Muda yang menjadi lebih bangga. Dia berkata dengan dingin, huh, berlututlah dengan patuh dan Tuan Muda ini akan menyelamatkan nyawa Anda. Bah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu hebat? Liu Qingyang berkata dengan nada menghina, saya tidak peduli jika Anda adalah Tuan Muda Kota Nantian. Bahkan jika Tuan Muda Istana Yuntian ada di sini, itu tidak ada gunanya. Perubahan 360 derajat Liu Qingyang mengejutkan Tuan Muda Yang. Kemudian wajahnya menjadi ganas lagi, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyapu, membuat takut semua orang. Kalian semua bosan hidup, Tuan Muda yang mengertakkan gigi. Kemarahannya melonjak, dan kekuatan alam transformasi jiwa meletus. Lari-lari, merasakan kekuatan mengerikan dan aura pembunuh ini, kerumunan orang melarikan diri dengan panik. Dalam sekejap mata, perempatan itu sepi. Hanya Tuan Muda Yang dan selusin penjaga kota Nantian yang tersisa. Semua orang bersembunyi di kegelapan dan mengawasi. Hem, bocah busuk itu membuat masalah lagi. Di balkon restoran, wajah Tuan Kota yang tiba-tiba menjadi jelek saat dia merasakan aura pembunuh Tuan Muda Yang. Zhang Junlan tersenyum dan berkata, alam transformasi jiwa tingkat pertama. Tidak lemah. Tuan Kota yang tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Zhang pasti bercanda. Bagaimana bocah busuk itu bisa dibandingkan denganmu? Lupakan saja, abaikan saja bocah busuk itu untuk saat ini. Kita tidak bisa mengabaikan Master Aliansi Dewanaga. Dengan Zhang Junlan sebagai tamu terhormat di sini, Tuan Kota yang harus menjamunya dengan baik. Hal-hal lain bisa dibicarakan nanti. Bunuh mereka untukku, Tuan Muda yang berteriak dengan marah. Lebih dari selusin penjaga menyerang satu demi satu. Miao Qingqing berkata dengan dingin, Huh, ini sungguh tidak masuk akal. Ye Tianwei menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa saya bertemu orang bodoh seperti itu? Tuan Muda yang memang kasar dan tidak masuk akal. Pertama, tidak ada permusuhan di antara mereka, dan kedua, dia tidak pernah menyinggung perasaan mereka, namun dia dituduh mengabaikan mereka hanya karena mereka lewat. Kamu mendekati kematian, Liu Qingyang berkata dengan dingin, matanya berkedip tajam. Boom-boom-boom. Pef. Sosok Liu Qingyang berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, lebih dari selusin penjaga dikirim terbang dengan darah muncrat dari mulut mereka. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Kecepatan Liu Qingyang sangat menakutkan. Di mata orang lain, Liu Qingyang bahkan tidak bergerak, dan selusin penjaga terbang keluar tanpa alasan. Tuan Muda yang tidak terkejut bahwa lebih dari selusin penjaga dikirim terbang. Huh. Tuan Muda yang dengan dingin mendengus dan tiba-tiba menembak, berniat untuk menangani kelompok Feng Wuchen secara pribadi. Tuan Muda yang tidak dapat melihat melalui kultifasi Feng Wuchen, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Tuan Muda yang berada di tingkat pertama alam transformasi ilahi dan jenius nomor satu di kota nantian. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wajah Liu Qingyang penuh dengan penghinaan. Ledakan. Dalam sekejap mata, Tuan Muda yang tiba dan meninju dada Liu Qingyang. Dengan ledakan, Liu Qingyang tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada fluktuasi energi. Bisa dibilang dia tidak bergerak sama sekali. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Tuan Muda yang berubah drastis saat dia menatap Liu Qingyang dengan mata terbelalak. Pukulan Tuan Muda yang tidak dapat mengguncang Liu Qingyang sama sekali, dan kekuatannya langsung dinetralkan oleh Liu Qingyang. Huh. Liu Qingyang dengan dingin mendengus. Of. Hanya oranya saja yang membuat Tuan Muda yang memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Ini tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tuan Muda yang sangat ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Liu Qingyang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Muda. Tuan Muda yang terluka. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Beraninya mereka memukul Tuan Muda yang... Jadi, sangat kuat. Siapa mereka? Anak itu melukai Tuan Muda yang hanya dengan semburan Ki. Saya tidak percaya. Dia melukai Tuan Muda yang hanya dengan semburan Ki. Apa kultifasinya? Para kultifator yang bersembunyi di kegelapan semuanya ketakutan dengan kekuatan mengerikan Liu Qingyang. Siapa kamu? Tuan Muda yang bertanya dengan murung. Dia sangat marah. Dia perlu mengetahui asal-muasal Feng Wuchen dan yang lainnya agar dia bisa membalas dendam. Huh. Anda tidak berhak mengetahuinya? Kata Liu Qingyang dengan nada menghina. Anda. Wajah pucat Tuan Muda yang sangat ganas. Pembuluh darahnya menonjol. Tuan Istana Muda dari Istana Awan Surgawi ada di sini. Seseorang tiba-tiba berteriak. Tuan Muda Istana Yun Tian. Jenius nomor satu di wilayah Tyran. Semuanya pergi dan sambut dia. Para penggarap yang bersembunyi di kegelapan berlari menuju gerbang kota ketika mereka mendengar bahwa Tuan Muda Istana Yun Tian ada di sini. Huh. Kamu mati. Tuan Muda Istana Yun Tian adalah temanku. Dia berada di tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Saya mengundangnya ke sini hari ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Tuan Muda yang tidak bisa menahan cibiran. Apakah begitu? Liu Qingyang masih mencibir, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tuan Muda Istana Yun Tian, yang telah memasuki kota Nantian, mendengar bahwa Tuan Muda yang terluka dan bergegas mendekat. Tuan Muda Istana dari Istana Langit Awan ingin bertarung demi Tuan Muda Yang. Banyak siuze dari South Sky City mendengar berita itu dan bergegas. Mereka semua ingin melihat siapa yang berani memukul Tuan Muda Yang. Tidak lama kemudian, sekelompok besar orang bergegas ke jalan yang sepi. Seolah-olah mereka adalah sekelompok gangster. Orang yang memimpin adalah Tuan Muda Istana Yun Tian, Yun Kuang Sheng. Wajah Yun Kuang Sheng sangat dingin, tetapi ketika dia mendekat dan melihat kelompok Feng Wu Chen, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya yang dingin berubah menjadi ketakutan. Melihat Yun Kuang Sheng tiba-tiba berhenti, orang-orang di belakangnya menjadi bingung. Mereka tidak bisa melihat wajah Yun Kuang Sheng, jadi mereka tidak bisa melihat ketakutannya. Samar-samar, para penggarap di belakangnya tampak merasakan rasa takut. Saudara Yun, cepat bantu aku membunuh mereka. Tuan Muda yang menunjuk ke arah kelompok Feng Wu Chen dan berteriak dengan marah ketika dia melihat Yun Kuang Sheng Sheng berjalan mendekat. Yun Kuang Sheng tidak berani bergerak. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Jelas sekali, Yun Kuang Sheng mengenali kelompok Feng Wu Chen. Saudara Yun, mengapa kamu masih linglung? Cepatlah, Tuan Muda yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menoles setelah lama terdiam. Namun apa yang dilihatnya membuatnya tercengang. Tuan Muda yang melihat wajah Yun Kuang Sheng penuh ketakutan. Apa, apa yang terjadi? Mereka, pada saat ini, Tuan Muda yang sepertinya menyadari sesuatu dan tubuhnya mulai bergetar. 1090 Aura aneh menyelimuti jalanan, menyebabkan semua orang merasa takut. Apa yang sedang terjadi? Wajah Tuan Muda yang dipenuhi ketakutan. Aneh, kenapa aku merasakan ketakutan Tuan Muda Yun? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Muda Yun tidak bergerak? Dia tidak mengatakan apa-apa, dan wajah Tuan Muda yang dipenuhi ketakutan. Semua orang bingung. Mereka semua melihat ketakutan di wajah Tuan Muda yang bingung. Beberapa orang tidak bisa tidak melihat wajah Yun Kuang Sheng. Akan lebih baik jika mereka tidak melihat. Tetapi ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Wajah Yun Kuang Sheng dipenuhi ketakutan. Muda, Tuan Muda Yun takut, seseorang berkata dengan ngeri. Apa, takut? Wajah semua orang berubah drastis, dan mereka tidak bisa tidak melihat kelompok Feng Wuchen. Pada saat ini, semua orang sepertinya menyadari sesuatu, dan ketakutan mulai muncul di wajah mereka. Beberapa penjaga yang terluka parah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera berlari kembali bersama mereka. Untuk sesaat, seluruh tempat itu sunyi-senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Siapa mereka? Tuan Muda yang menjadi semakin ketakutan. Wajahnya sepucat kertas. Dia menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan, tetapi dia tidak tahu siapa mereka. Feng Wuchen melirik Yun Kuangsheng dan bertanya sambil tersenyum tipis, Kamu Yun Kuangsheng, kan? Tuan Muda Istana Awan Surgawi, jenius nomor satu dari generasi baru wilayah Tyron, dan seorang alkemis kelas 5. Begitu Feng Wuchen berbicara, Yun Kuangsheng segera berlutut ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Berlututnya Yun Kuangsheng telah membuat banyak orang takut sampai mati. Hati Tuan Muda yang menjadi dingin. Yun Kuangsheng adalah orang jenius nomor satu di wilayah Tyron, Tuan Muda Istana Awan Surgawi. Seseorang yang bisa membuatnya berlutut ketakutan pastilah sosok yang menakutkan. Yun Kuangsheng dengan hormat berkata, murid Yun Kuangsheng menyapa Master Aliansi Dewa Naga. Saya tidak tahu itu adalah Master Aliansi Dewa Naga, mohon maafkan saya. Apa, Master Aliansi Dewa Naga, ekspresi Tuan Muda yang sangat berubah. Dia sangat ketakutan. Melihat Feng Wuchen dengan kengerian yang tak tertandingi, Tuan Muda yang berkata dengan ketakutan, Naga. Tuan Aliansi Dewa Naga, Tuan Benua. Pada saat ini, Tuan Muda yang akhirnya menyadari siapa yang telah dia sakiti. Itu adalah eksistensi yang paling menakutkan di seluruh benua, namun dia benar-benar berani memberikan bebannya di depan Master Aliansi Dewa Naga. Tuan Muda yang bahkan berpikir untuk mati. Itu sebenarnya adalah penguasa Aliansi Dewa Naga. Dia sebenarnya adalah Master Aliansi Dewa Naga. Ya Tuhan, aku benar-benar melihat Master Aliansi Dewa Naga. Tidak heran Tuan Muda Yun sangat ketakutan. Apakah dia Master Aliansi Dewa Naga? Penyelamat benua kita. Kerumunan langsung menjadi gempar, berseru tanpa henti. Mereka berdua kaget sekaligus bersemangat. Siuze yang sebelumnya telah membantu Tuan Muda yang bersembunyi di tengah kerumunan, tidak berani mengeluarkan kentut. Salam, Aliansi Master Dewa Naga. Semua orang berlutut dengan hormat dan memberi hormat. Bangunlah, kata Feng Wuchen dengan tenang, tidak menyalahkan Yun Kuang Sheng sama sekali. Bagaimanapun, Yun Kuang Sheng tidak mengetahui hal ini. Terima kasih, Aliansi Master Dewa Naga. Yun Kuang Sheng tidak bisa menahan nafas lega. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Terima kasih, Aliansi Master Dewa Naga. Semua orang berdiri satu demi satu, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Yang Sikun sombong dan angkuh. Dia pantas menerima seribu kematian karena menyinggung ketua Aliansi Dewa Naga. Itu benar. Dia berani menyinggung Master Aliansi dan bahkan berani menyerang. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Tuan Aliansi. Bunuh dia. Setelah mengetahui identitas Feng Wuchen, semua orang berdiri di sisi Feng Wuchen seolah-olah mereka melihat angin. Pada saat yang sama, di sebuah restoran di kota Nantian, dua penjaga yang terluka bergegas ke lantai dua dengan ketakutan. Tuan Kota, sesuatu yang buruk telah terjadi. Salah satu dari mereka berkata dengan panik. Apa yang telah terjadi? Tuan Kota yang mau tidak mau bertanya dengan cemberut saat melihat keduanya terluka serius. Orang lain berkata dengan panik, Tuan Kota, Tuan muda memprovokasi beberapa orang besar. Saya tidak tahu siapa mereka, tetapi Tuan muda Yun tampaknya sangat takut pada mereka. Tuan muda bahkan terluka. Apa, ekspresi Tuan Kota yang berubah drastis. Zhang Junlan sedikit mengernyit. Merasakannya sedikit, wajahnya menjadi sedingin es. Dia berkata, Huff, Yang Zikun, beraninya kamu menyinggung guruku. Dengan itu, Zhang Junlan dan Dong Zhantian menghilang dalam sekejap di saat yang bersamaan. Tuan Aliansi Dewan Naga. Kata-kata Zhang Junlan seperti sambaran petir, meledak di telinga Tuan Kota yang sangat membuatnya takut hingga jantungnya hampir melonjak. Naga, Master Aliansi Dewan Naga, kedua penjaga itu jatuh ke tanah karena ketakutan. Binatang sialan itu, Tuan Kota yang mengertakkan giginya dengan marah lalu buru-buru pergi. Tuan Kota yang juga panik saat ini, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Yun Kuang Sheng, ku dengar dia mengajakmu berkencan. Apakah kamu mengenalnya? Ye Tian Wei bertanya pada Yun Kuang Sheng. Mendengar ini, Yun Kuang Sheng menjawab dengan hormat, murid ini seumuran dengan Yang Zikun. Kota Nantian adalah kekuatan di bawah istana Yun Tian, jadi kami saling mengenal. Tuan Aliansi Dewan Naga, saya salah. Saya salah. Mohon maafkan saya, Master Aliansi Dewan Naga. Yang Zikun berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Di jalan, Zhang Junlan dan Dong Santian melintas dan membungkuh hormat kepada Feng Wu Chen. Guru. Zhang kecil, apakah semuanya sudah siap? Feng Wu Chen bertanya. Zhang Junlan menganggup dan berkata, semuanya sudah siap. Guru tua, jangan khawatirkan aku. Dong Santian menepuk dadanya dan berkata, sangat bagus. Feng Wu Chen tersenyum. Zhang, Tuan Muda Zhang, selamatkan aku, selamatkan aku. Aku tidak tahu dia adalah Master Aliansi Dewan Naga. Aku tidak bermaksud demikian. Yang Zikun berteriak minta tolong dengan panik. Zhang Junlan mengabaikannya dan bahkan tidak memandangnya. Tuan Aliansi Dewan Naga, tolong ampuni aku. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan melakukannya lagi. Yang Zikun bersujud ketakutan. Di mana sikapmu yang menakjubkan? Bukankah kamu sangat kuat? Liu Qingyang bertanya sambil tersenyum dingin. Tuan Aliansi, mohon ampun. Pada saat ini, suara cemas Tuan Kota Yang terdengar. Dia mendekat dan membungku hormat kepada Feng Wu Chen. Ayah, selamatkan aku. Yang Zikun buru-buru berteriak seolah dia melihat sedotan penyelamat. Tuan Kota Yang, putramu harus berhenti bersikap sombong, kata Liu Qingyang sambil tersenyum dan menatap Tuan Kota Yang. Bajingan ini pantas mati karena menyinggung Ketua Aliansi, tapi dia satu-satunya keturunan keluarga Yang. Saya mohon kepada Ketua Aliansi untuk menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawanya. Tuan Kota Yang berlutut dan memohon, wajahnya penuh kepanikan. Feng Wu Chen adalah orang terkuat di benua itu, penyelamat benua itu. Statusnya luar biasa, dan kekuatannya sangat menakutkan. Yang Zikun baru saja menyinggung Feng Wu Chen. Akan aneh jika Tuan Kota Yang tidak khawatir. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tuan Kota Yang, kamu melebih-lebihkan. Ini hanya masalah kecil. Saya tidak mengambil hati. Bangunlah. Mendengar itu, Tuan Kota Yang dan Yang Zikun menghela nafas lega. Tentu saja, jika mereka tidak mengajak Ling Xiao Xiao bermain kali ini, Yang Zikun mungkin tidak akan seberuntung itu. Terima kasih atas belas kasihanmu, Ketua Aliansi. Tuan Kota Yang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas belas kasihanmu, Ketua Aliansi. Yang Zikun bersujud lagi. Feng Wu Chen berkata, Yang Zikun, ini adalah kesempatan terakhirmu. Iya iya iya. Yang Zikun mengangguk berulang kali. Guru, kamarnya sudah siap. Pergi dan istirahat dulu. Zhang Junlan berkata dengan hormat, lalu menatap Tuan Kota Yang. Master Aliansi, tolong ikuti saya. Tuan Kota Yang buru-buru berkata dengan hormat. Dia diam-diam berterima kasih kepada Zhang Junlan. Terima kasih. Feng Wu Chen mengangguk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.